Terima kasih telah menonton Nah tentunya setiap episodenya kita akan membahas mengenai kesehatan Dan tema kita hari ini membahas mengenai cegah dan obati penyakit hepatitis sebelum menyerang hati Dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui lentelpon di 0711 311 454 Atau melalui pesan whatsapp di 0823 1198 1790 Kita sudah hadirkan narasumber kita ini ada ibu dokter Rizky Aliana SPPD Dokter spesialis penyakit dalam Dokter apa kabarnya? Alhamdulillah sehat mbak Alhamdulillah sehat selalu terima kasih tentunya sudah hadir di TV Rizky Matrasatan Dan kita akan membahas ini mengenai penyakit hepatitis Mungkin sebelum kita membahas mengenai cegah dan juga obati Ini untuk hepatitis ini penyakitnya seperti apa? Boleh dijelaskan dokter? Baik saya coba jelaskan Jadi hepatitis itu adalah suatu penyakit peradangan pada hati Penyebabnya itu banyak tapi secara garis besar kita bagi menjadi dua Virus atau non-virus Kalau virus itu ada hepatitis A, B, C, D, E Cuma yang paling banyak di Indonesia itu virus hepatitis A, B, dan C Kemudian ada juga penyebab yang non-virus seperti misalnya obat-obatan Penggunaan alkohol Lalu penyakit autoimun Dan lain-lain Oh itu penyebabnya ya Baru tahu juga ternyata selama ini mungkin kita yang masyarakat awamnya mendengar hepatitis Mungkin hanya sampai A, B, C, dan D juga ternyata sampai E juga ya dokter ya Nah tapi kalau untuk jenis-jenisnya ini kan banyak nih untuk hepatitisnya sendiri Ini kalau perbedaannya seperti apa nih dok? Oke saya coba jelaskan pelan-pelan ya Kalau di kita di Indonesia yang paling banyak itu kan hepatitis A, B, dan juga C Nah untuk hepatitis A ini penyebarannya itu terjadi secara orofekal Yaitu melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi dengan virus hepatitis A Sementara kalau infeksi hepatitis B dan C Penyebarannya itu melalui kontak darah Oh dari kontak darah juga Kalau hepatitis B yang paling banyak di Indonesia ini penyebarannya terjadi melalui vertikal Jadi dari ibu ke anak pada saat melahirkan Oh itu bisa Sementara kalau untuk hepatitis C yang paling banyak di Indonesia itu pada kelompok atau populasi penasun Jadi pengguna narkoba suntik dan juga orang-orang homoseksual Berarti memang untuk perbedaannya juga jenisnya berpariatif tapi penyebaran dan juga penyebabnya ini gejalanya berbeda-beda ya dokter ya Mungkin nih kalau untuk awam yang memang sekarang menjadi polemik di masyarakat ini Tipenya yang mana nih dokter untuk hepatitisnya sendiri yang masih banyak dan terjadi PR masyarakat ini Kalau di kita itu hepatitis A, B dan juga C yang banyak terjadi Jadi untuk virus hepatitis A ini kan biasanya terjadi pada kelompok anak-anak, remaja gitu ya Sementara kalau untuk hepatitis B dan C itu biasanya ketahuannya di usia-usia dewasa Jadi kalau hepatitis B dan C itu seringkali tidak bergejala Jadi kita dapatkan secara kebetulan Kebetulan itu misalnya pada saat kita melakukan medical check-up Atau pada saat kita melakukan screening saat mau masuk tes di kepegawaian atau apa gitu Ternyata ketika kita lakukan pemeriksaan laboratorium didapatkan virus hepatitis B atau C-nya positif Karena memang infeksi hepatitis B dan C ini sifatnya kronik dibandingkan dengan infeksi hepatitis A Kalau infeksi hepatitis A itu dia cenderung akut nanti akan sembuh sendiri gitu Oh baik, berarti banyaknya ternyata yang sadarnya itu banyaknya karena medical check-up ya Bukan karena memang ada gejalanya sendiri Tapi kalau gejala umumnya nih yang memang menjadi gejala untuk penyakit hepatitis ini seperti apa dok? Kalau yang biasanya banyak bergejala itu mereka yang terkena infeksi hepatitis A Kalau masyarakat awam biasanya menyebutnya dengan sakit kuning Jadi biasanya mereka datang ke dokter atau ke rumah sakit karena keluhan badannya kuning, matanya kuning Kemudian kencingnya seperti teh tua atau pekat, disertai dengan nyuri perut, sebelah kanan, ada mual, dan muntah Itu yang infeksi hepatitis A, sifatnya akut biasanya gejala-gejalanya seperti itu Baik, berarti kalau untuk yang hepatitis A sendiri ya ini bisa dilihat dari yang dikenal masyarakat itu kulitnya Nah, sakit kuning ya, itu memang kulitnya lebih kelihatan kuning ya dokternya? Iya, kalau kita lihat matanya itu jadi lebih kuning yang putih-putih di mata ini Oh, mata juga ya, bukan hanya kulit ya Oh, baik Nah, kalau untuk hepatitis B sama C, ada gejalanya tersendiri nggak ide dok? Kalau gejala infeksinya ya kurang lebih sama seperti infeksi virus lainnya Cuma kadang-kadang kita tidak menyadari kalau kita terinfeksi hepatitis B atau C Begitu, ya mungkin sama dengan infeksi lainnya ada rasa meriang-meriang, lemas gitu Tapi biasanya kita dapatkan itu sesudah, jauh sesudah paparan nantinya Baik, berarti tapi kalau untuk hepatitis B dan C itu kalau yang kuningnya itu nggak terlalu kelihatan ya dokter ya? Atau sama aja nih? Ya, kalau hepatitis A biasanya gejalanya lebih heboh ya dibandingkan dengan hepatitis B dan C Hanya saja kalau hepatitis A tidak ada yang menjadi kronik, beda dengan hepatitis B dan C Jadi kronik ini maksudnya virusnya itu tetap ada dalam darah sesudah 6 bulan infeksi Lama juga ya dokter ya berarti ya? Kalau hepatitis A dia akan sembuh Oh akan sembuh, berarti jenisnya juga untuk pengobatannya memang disesuaikan dengan jenis dari penyakit hepatitisnya sendiri Nah kalau penularan ini tadi salah satunya sudah dijelaskan sama dokter dari ibu ke anak biasanya ya? Kalau yang hepatitis B yang paling banyak ya dari ibu ke anak Tapi kalau hepatitis A seperti apa nih dokter untuk penularannya? Kalau hepatitis A itu paling banyak itu penyebarannya kan orofekal Jadi dari makanan atau minuman yang tidak bersih yang mengandung virus hepatitis A Jadi kita nggak sengaja gitu makan makanan atau minuman yang mengandung virus hepatitis A Itu penyakitnya Itu karena yang memasaknya itu atau memang dari makanannya nih? Bisa, bisa Jadi bisa juga karena misalnya orang terkena infeksi hepatitis A Kan kalau kita terkena infeksi itu nggak langsung bergejala ya mbak Ada yang namanya masa inkubasi Nah mungkin dia kan udah ada nih virusnya dalam badan dia Dia misalnya masak makanan atau apa, nggak bersih Kemudian disajikan, kita makan, kita nggak tahu nggak cuci tangan atau apa Bisa terkena ke kita Atau ada juga kontak dengan fesis tingja penderita hepatitis A gitu Misalnya ada orang satu rumah, hepatitis A sakit dengan kita Kita membantu misalnya membersihkan tinjanya Sesudah itu, maaf kita nggak cuci tangan yang bersih ya itu juga bisa Makanya disebut penyebarannya itu orofekal Nah ini kadang yang agak sulit dan jadi PR ini makanan ya Karena virus ini tidak terlihat ya dokter Itu yang harus kita perangi karena tidak terlihat Bahkan kita tidak tahu juga nih makanan yang memang kita konsumsi itu bukan hanya dari bahan makanannya ya Tapi yang memasaknya juga itu bisa menjadi penularan ternyata Tapi kalau untuk diagnosisnya sendiri bagaimana nih dokter Sampai memang dinyatakan terkena gejala hepatitis A maupun B ataupun juga C Oke biasanya kan untuk hepatitis A B atau C kan misalnya kalau ada keluhan Pasien kan akan datang ke dokter untuk memeriksakan diri Jadi nanti kita akan melakukan anamnesis Jadi kita akan tanya gitu ya Keluhannya apa Misalnya ada demam, demamnya berapa lama Ada kuning, kuningnya berapa lama Apakah ada mual, muntah, nyuruh perut dan lain-lain Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan fisik Kita lihat matanya ya Matanya kan akan kuning Terus kemudian ada nyuruh tekan di perut yang sebelah kanan Kalau kita rabah hatinya bisa membesar gitu ya Kemudian nanti dokter akan melakukan pemeriksaan penunjang Pemeriksaan penunjang itu ada pemeriksaan laboratorium Kemudian ada juga namanya pemeriksaan USG abdomen Jadi kita USG perutnya Untuk pemeriksaan laboratorium biasanya Kalau untuk hepatitis A apabila kita terkena infeksi Dalam waktu kurang lebih 2 minggu sudah bisa terdeteksi virusnya dalam darah Sementara kalau untuk hepatitis B dan C Karena tadi yang paling banyak yang kita temukan itu Mereka yang membawa hasil medical check up gitu ya Atau yang nggak sengajalah ketemunya Misalnya mau donor darah ke PMI Tahunya nggak bisa Karena dari hasil screening Hepatitis B atau C positif Nah dia akan datang ke kita Karena ya akan kita lakukan pemeriksaan hampir sama juga Pemeriksaan fisik, laboratorium, USG juga begitu Baik Berarti kalau mau donor darah ternyata bisa tahu juga ya dok Untuk terkena hepatitis atau nggaknya Karena kalau kita mau donor darah itu ada screeningnya biasanya Oh baik Apakah ada penyakit menular gitu Baik Berarti untuk diagnosanya juga yang paling penting dari laboratoriumnya ya dokter Karena kan virus ini adanya di darah ya dok Di darah dan juga virus ini tidak terlihat Ini yang kadang menjadi PR untuk masyarakatnya sendiri untuk penanganannya Nah kalau untuk rentan usia Ini kalau hepatitis dari umur berapa nih biasanya dokter? Ya kalau untuk hepatitis Sebenarnya bisa terkena pada semua usia Cuma kalau untuk hepatitis A ya biasanya pada anak-anak dan remaja Kalau untuk hepatitis B dan C biasanya remaja dan dewasa muda gitu Baik Tapi kalau apakah usia tua bisa kena? Bisa Apakah usia muda bisa kena? Bisa juga Gitu Berarti bukan Kadang kita melihatnya hepatitis lebih ke orang dewasa ya Ternyata kalau hepatitis A malah lebih banyaknya untuk anak-anak dan juga remaja ya dokter ya Maksudnya aktif ya Oh baik Karena rentannya juga yang makanan tadi ya Lagi mengeksplor makanan Apalagi yang kurang menjaga makanan Apalagi untuk kebersihannya Nah kalau misalnya nih dokter Kita apa ya Kalau ini kan untuk mencegah Kalau bisa kan mencegah daripada mengobati nih dokter Untuk mencegahnya sendiri bagaimana? Ada vaksinnya kah? Atau seperti apa? Sebenarnya kalau untuk pencegahan ya Kalau untuk hepatitis A Ya pertama tentu saja kita harus menerapkan pola hidup sehat Tadi ya Karena kan penyakit ini ditularkan lewat makanan Eurovekal ya Jadi kalau bisa sebisa mungkin kita memilih makanan yang bersih Kemudian kita rajin cuci tangan gitu Kalau untuk vaksin sendiri hepatitis A dan B itu sudah ada vaksinnya Jadi bisa kita berikan untuk vaksinnya Jadi kalau untuk hepatitis A Kalau dari ikatan dokter anak kan biasanya mereka sudah ada ya vaksinnya untuk hepatitis A Begitu juga dengan hepatitis B ada juga vaksinnya Nah kalau untuk hepatitis B ini Kalau nanti misalnya sudah pernah diberikan pada masa anak-anak Usia 18 tahun ke atas Kalau mau diboster kembali diberikan ulang boleh Berarti vaksinnya ada untuk hepatitis A Ya Hepatitis A dan B sudah ada vaksinnya Sementara untuk hepatitis C itu sampai saat ini belum ada vaksinnya Belum ada vaksinnya untuk C ya Berarti kalau A dan B sudah ada yang C yang belum ya Dan juga ini bisa menjadi langkah juga ya Untuk pencegahan ya Selain juga untuk melaksanakan pola hidup bersih dan sehat Ya betul Ini PRnya Karena pola hidup bersih dan sehat itu utama ya pastinya Nah tapi kalau untuk efektifitasnya seperti apa nih dok dengan vaksin ini dokter? Ya kalau efektifitasnya cukup baik ya untuk vaksin Bahkan kalau untuk vaksin hepatitis B itu disebutkan Kalau kita melakukan vaksin lengkap sebanyak 3 dosis penuh Itu cukup efektif bisa melindungi sampai 90% terhadap paparan virus hepatitis B begitu Itu ada 3 dosisnya itu ada jangka waktunya atau seperti apa dokter? Kalau untuk hepatitis A biasanya diberikan 2 dosis ya Jaraknya kurang lebih 6 bulan Kalau untuk hepatitis B kita berikan 3 kali penyuntikan 0 kemudian diulangi 1 bulan kemudian Diulangi pada 5 bulan kemudian Baik ada jangka waktunya yang berbeda-beda ya dokter ya Tidak disamakan untuk hepatitis A dan hepatitis B Tapi kalau misalnya sudah terkena tidak disarankan vaksin ya dok atau seperti apa? Kalau untuk hepatitis A apabila kita pernah terkena hepatitis A Ya dia akan memberikan kekebalan seumur hidup mudah-mudahan ya Kalau untuk hepatitis B kalau sudah kena ya akan kita pantau dan kita obati Tidak lagi diberikan vaksin tapi diberikan pengobatan gitu dan pemantauan Baik tentunya kita akan lanjutkan kembali pemirsa pembincangan kita mengenai cegah dan obati penyakit hepatitis Dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telpon di 0711-311-454 Atau melalui pesan whatsapp di 0823-1198-1790 Tetaplah bersama kami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kami sadar tak perlu menjadi yang hebat untuk membangun negeri ini Melainkan fokus mengembangkan kreativitas akan lebih berarti bagi yang menikmati Terkadang realita tidak semudah yang dibayangkan Kami tak pernah menyerah pada apa yang dihadapi Setelah ini apakah ada pengolahan lebih lanjut lagi? Bukan sebatas informasi Tapi tentang bagaimana menggabarkan kebenaran hari ini untuk perubahan di masa depan Sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja namun juga tanggung jawab kita semua Demikian kondisi terkini kami laporkan Siapapun dan dari manapun kami Kami tetap pemuda Indonesia Keluarga Indonesia Keluarga Indonesia sudah saatnya kita cerdas memilih tontonan yang tepat untuk anak Karena tontonan yang ramah anak sangat penting untuk membentuk karakter dan tumbuh kembang anak PPRI menghadirkan program-program tayangan yang edukatif dan aman untuk buah hati kita Ayo ke musuh Di buah hatiku sayang Sayang Semuanya Harani Makasih Kami anak-anak kesa hidup dari loncat Seru-seru kan acaranya Seru-seru kan acaranya Teman-teman jangan lupa nonton TVRI ya Dan pastinya ramah untuk anak Terima kasih pemirsa anda masih bersama kami dalam program Halo Dokter Dan untuk pemirsa yang ingin bergabung Melalui line telepon di 0711-311-454 Atau melalui pesan WhatsApp di 0823-1198-1790 Dan pasti membahas mengenai cegah dan obati penyakit hepatitis Sebelum serang hati dan masih bersama narasumber kita ada dokter Rizky Aliana SPPD Dokter spesialis penyakit dalam Baik dokter ini sebelumnya kita sudah membahas mengenai vaksinnya dokter ya Vaksin ini bisa diberikan untuk usia berapa saja dok? Siapa saja yang bisa diterima nih untuk vaksinnya? Oke Kalau untuk vaksin ya sebenernya boleh diberikan pada siapa saja gitu ya Kalau anak-anak biasanya mereka sudah mendapatkan vaksin hepatitis A dan juga hepatitis B Kemudian pada saat dewasa untuk yang hepatitis B itu bisa kita ulang kembali pemberiannya Kita boster istilahnya Kemudian mengenai siapa saja sih yang kita prioritaskan untuk mendapatkan vaksin misalnya Jadi kalau yang untuk hepatitis B itu biasanya tenaga kesehatan Petugas laboratorium ya yang sering kontak dengan darah gitu ya Kemudian kalau yang untuk hepatitis A misalnya yang misalnya nih kita ingin berpergian ke daerah yang beberapa waktu sebelumnya ada riwayat endemis hepatitis A Kita akan mengadakan kunjungan ke daerah tersebut Nah itu boleh kalau misalnya oh sebelum datang kesana saya mau vaksin dulu nih Misalnya satu bulan sebelum berangkat saya vaksin dulu Takut nanti kalau misalnya sampai di sana nanti ada kontak dengan virus hepatitis A nggak punya imunitas begitu Atau misalnya mereka yang bekerja di pengolahan makanan di rumah makan mau vaksin hepatitis A itu lebih baik lagi boleh Lebih baik lagi ya lebih menjaga kualitas makanan yang diberikan pastinya ya Ya tapi kan kalau untuk hepatitis ini kan kita kenalnya banyak nih dok A B C bahkan ada sampai E juga nih dokternya Ini gimana nih dari A sampai ini memang semakin berat penyakitnya atau seperti apa nih dokter? Oke ya kadang-kadang pasien juga nanya ya apakah dok saya ini kena hepatitis B Berarti nggak terlalu berat dok karena ada hepatitis C gitu Kadang ada juga pertanyaan seperti itu Jadi A B dan C ini sebenarnya tidak menentukan tingkat keparahan penyakit Ini karena dinamakan saja hepatitis A karena infeksi virus hepatitis A B karena infeksi virus hepatitis B dan C karena infeksi virus hepatitis C gitu Jadi bukan berarti C lebih berat daripada B B lebih berat daripada A tidak seperti itu Baik untuk jenis-jenisnya saja berarti ya Ya hanya jenis-jenisnya saja ya betul Kadang stigma di masyarakat itu semakin besar tingginya ternyata makin berat bukan ya Itu hanya salah stigma saja memang jenis-jenisnya yang memang pengobatannya juga berbeda-beda Nah kalau untuk pengobatannya seperti apa nih dokter dari hepatitis A dulu nih seperti apa? Kalau untuk hepatitis A sebenarnya pengobatan yang spesifik atau khusus itu tidak ada Jadi kita bahkan untuk hepatitis A itu sendiri kalau kondisi pasiennya baik Masih bisa makan dan minum itu sebenarnya bisa dirawat di rumah saja tidak perlu sampai rawat inap Kecuali misalnya dia mengalami mual hebat muntah-muntah inteknya kurang Maka kita sarankan pasien untuk dirawat Hepatitis A ini juga bisa menimbulkan komplikasi sebenarnya Mbak Jadi nggak mesti oh kalau A ini biasanya ringan nggak juga Kadang-kadang ada yang kita sebut hepatitis Fulminan jadi yang kondisinya berat Nah yang seperti itu yang biasanya kita rawat di rumah sakit gitu Kalau untuk pengobatan yang spesifik kalau untuk hepatitis A ya tidak ada Biasanya ya kita kasih cairan yang cukup ya makanan yang bergizi itu saja istirahat Nanti lama-lama dia akan pulih nanti kadar fungsi hatinya akan membaik begitu Untuk virusnya ini kan virus nih dok jadi virusnya gimana nih kalau untuk pengobatan Memang ada pengobatan untuk di darahnya sendiri atau seperti apa nih biasanya Ya kalau untuk spesifik tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya itu belum ada Nanti diharapkan dengan dia istirahat yang cukup Makan yang bergizi intek cairan cukup tubuh akan fit akan melawan infeksi hepatitis itu Jadi nanti istilahnya itu tubuh melawan akan membunuh hepatitis A nanti akan hilang virusnya begitu Berarti bisa dibilang ini diri kita sendiri yang harus melawan ya Ya kalau untuk hepatitis A Untuk hepatitis A ya kalau untuk hepatitis B dan C Kalau untuk hepatitis B dan C untuk pengobatannya kan memang sekarang sudah ada pengobatannya Kalau untuk hepatitis B ini karena memang agak rumit perjalanan penyakitnya Karena jadi kadang-kadang pasien itu dia membutuhkan obat dalam jangka waktu yang panjang Bahkan pada beberapa orang bisa sampai seumur hidup Ada yang seperti itu? Ada, sementara kalau untuk hepatitis C pengobatannya itu kita bagi Kalau belum ada komplikasi ke hati Belum ada komplikasi serius kalau kita bilang itu cirosis hati Biasanya kita berikan 3 bulan tapi kalau sudah ada cirosis Hepatitis C kita berikan sampai 6 bulan untuk pengobatan hepatitis C nya Oh baik Jadi kalau B biasanya kita berikan panjang bahkan sampai seumur hidup Ada beberapa pasien kalau hepatitis C ada jangka waktunya 3 bulan atau 6 bulan begitu Itu obat yang diberikan untuk hepatitis B yang mungkin sampai panjang sampai sewa waktu itu Itu memang tiap hari diminum atau seperti apa dok? Ya betul, tiap hari diminum Jangan dilewatkan ya pastinya Ya Nah tapi kalau untuk hepatitis bagaimana ada tindakan-tindakan tersendiri gak dokter? Selain pengobatannya dengan obat Ada pengobatan dengan tindakan untuk operasi seperti itu ada dokter? Ya kalau untuk operasi tidak ada ya Hanya saja untuk hepatitis B dan C itu yang paling penting sebenarnya adalah pemantauan penyakit Jadi kadang-kadang pasien ini kan sudah tahu Oh ini saya hepatitis B kronik misalnya Oh ini akan susah sembuh Sudahlah males berobat Itu kayak gini, kayak gini lah misalnya Atau ah capek makan obat Nah itu yang tidak boleh sebenarnya Jadi kalau kami dokter itu menyarankan pasien itu rutin makan obat Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan laboratorium Pemeriksaan penunjang lain seperti USG, fibroscan itu tiap 3-6 bulan Jadi dipantau terus nih bagaimana fungsi hatinya Apakah stabil atau ada perburukan Karena nanti kalau misalnya ada perburukan maka akan lain lagi nanti terapi tambahannya Ada terapinya juga dokter untuk pengobatannya Ada Terapinya seperti apa biasanya? Kan untuk hepatitis B ini kadang-kadang komplikasinya itu macam-macam ya Mbak Bisa cirosis hati atau hatinya mengeras, mengecil Kemudian komplikasi yang paling kita takutkan itu sebenarnya kanker hati Nanti kalau misalnya sudah pada tahapan itu ada pengobatan lain lagi yang bisa kita tambahkan atau kita berikan kepada pasien Ada lagi beda-beda ya untuk pengobatannya tersendiri Berarti beda Gijalah pengobatannya juga berbeda ya dokter Nah tapi dokter kalau misalnya untuk hepatitis nih pastinya untuk pengobatannya ada komplikasinya tersendiri nih Sesuai dengan tema kita ini kan sebelum menyerang hati ini Ini biasanya kalau memang sudah sampai menyerang hati ini gimana nih dok untuk penyakit hepatitisnya? Jadi kalau sebelum menyerang hati ya nggak mungkin karena hepatitis itu ya menyerang hati Oh langsung menyerang sebenarnya bukan hanya di darah saja Jadi memang target organ yang diserang itu adalah hati Begitu, jadi mungkin maksudnya itu mencegah supaya nggak terjadi komplikasi yang lebih lanjut Atau mencegah supaya kita nggak terkena hepatitis yaitu tadi salah satunya dengan vaksin tadi Tapi kalau untuk komplikasi ke hati tadi banyak ya dokter ya penyebabnya bisa kanker Apalagi nih dok biasanya dok? Kalau dari hepatitis B atau C yang arahnya ke situ ke cirrhosis hati atau ke kanker hati Oh baik, cirrhosis ataupun juga kanker hati ya yang memang hariskan Nah tapi kalau sudah komplikasi seperti itu baru ada tindakan ya dok atau seperti apa? Jadi sebenarnya kita sebagai dokter kan berupaya sebaik mungkin supaya pasien itu tidak jatuh ke kondisi tersebut Betul, betul Tapi dalam perjalanan penyakit terkadang memang pada beberapa pasien walaupun dia sudah rutin makan obat, rutin kontrol Akan tetap terjadi komplikasi ke arah cirrhosis atau ke arah kanker hati Jadi memang ada perjalanannya bisa 10 tahun, 20 tahun Kalau untuk hepatitis C bahkan lebih lama lagi 20 tahun ke atas akan timbul komplikasi seperti ini Nah jadi memang sebenarnya tujuan pengobatan ini kan untuk menekan jumlah virus sebisa mungkin Bahkan kalau bisa virusnya tidak terdeteksi lah dalam darah sehingga tidak mengakibatkan kerusakan yang macam-macam gitu Baik Nah tapi kan hepatitisnya ada yang akut ya dokternya ada yang kronis juga Kalau untuk perbedaannya dan juga perbedaan penanganannya seperti apa nih dokter? Oke, kalau untuk hepatitis A kan hampir semuanya akut Nah jadi seperti yang tadi sudah saya jelaskan kalau pasien datang dalam kondisi nyuruh perut, mual Biasanya kita berikan obat-obat yang tujuannya untuk mengurangi gejala atau keluhan-keluhan tersebut Nah sementara kalau untuk hepatitis B dan C ya itu sedikit yang kita tangkap pasien berada dalam kondisi yang akut Biasanya kita berada dalam kondisi yang kronik Tapi kalau misalnya kita dapatkan atau temukan pasien kebetulan dia berada dalam infeksi yang akut Ya tetap kita obatin juga Kalau misalnya lemas, dehidrasi, nyuruh perut hebat, kita rawat inap biasanya Baik, karena ada perbedaannya tersendiri ya dokter ya antara akut dengan kronisnya Tapi tadi stigmanya mengenai A, B, C, D itu makin tuh jangan ya itu berbeda ya dokter ya Karena itu stigmanya masih sangat melekat nih hot-hoc di masyarakat sendiri Nanti kalau ada Z, Z lebih berat lagi Lebih berat lagi ya Baik dokter, tapi kan ini kita pastinya ingin mencegah ya dok ya Selain mencegah dengan vaksin pastinya juga ada pencegahan lainnya yang bisa dilakukan Tapi nanti kita bahas tentunya kita lanjutkan setelah cedah berikut Dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui lain telpon di 0711-311-454 Atau melalui pesan whatsapp di 0823-1198-1790 Tetaplah bersama kami Intro 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 Ribuan suku dan bahasa Warna wari untuk berdaya Ajarkan kita bijaksana Menjaga Indonesia gaya Ayo, kenal kita bersyukur Rakyat terus bersatu padu Pemerintah yang adil dan jujur Pimpin negara ku waju Ayo, mama, curunan mama marah betta Dia cuma, cuma-cuma pegang betta Ayo, mama, curunan mama marah betta Lah orang muda punya biasa Sisi-sisi penganik yang menikmati Joget semua ikut tak minum merah Dispambangkan jula-jula Dispambangkan jula-jula Joget semua ikut tak minum merah Ayo, ya, 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 yo Dari Aca hingga Papua Kita semua bersaudara Berkerja dan berdoa Menggadang bersahajab Untuk Indonesia yang Taman Nasional Tanjung Putih Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup Hutan hujan tropis di Kalimantan Adalah rumah bagi kami orang utan Orang utan ini adalah yang satu-satunya Peninggalan nenek moyang kita Dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi Dan mengetahui apa sih orang utan itu Kita harus melindungi dari kepunahan Dan untuk menjaga kelas tariannya Jagalah kami dari kepunahan Agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan Kami juga memiliki hak hidup yang sama Seperti kalian, manusia Pelihara hutan Selamatkan orang utan Dari ancaman kepunahan Pemirsa Anda masih menyaksikan program Halo Dokter Dan kita masih membahas Mengenai tema cegah dan obati penyakit hepatitis Sebelum menyerang hati Dan juga untuk pemirsa yang ingin bergabung Melalui lain telpon di 0711-311-454 Atau melalui pesan WhatsApp Di 0823-1198-1790 Baik Dokter Sebelumnya sempat terputus juga ini Mengenai pertanyaan untuk mencegah Kan sebelumnya memang untuk mencegahnya Bisa dengan vaksin ya Dokter Atau juga ada nih bisa yang kita lakukan Ataupun juga pantangan Mencegah agar terhindar dari penyakit hepatitis Oke Karena tadi Untuk hepatitis C itu kan Paling banyak sekarang ini ditemukan Pada kelompok penasun ya Menggunakan narkoba suntik Kemudian juga ditemukan pada Kelompok homoseksual Ya jadi salah satu cara supaya tidak terkena hepatitis C Ya itu tadi Tidak menggunakan jarum suntik Bergantian Kemudian juga Melakukan seks yang bertanggung jawab lah Kemudian Ada juga penularan hepatitis C ini Pada kelompok pasien yang menjalani Hemodialisa misalnya Itu juga ada Jadi Kalau untuk pencegahan Ya itu tadi Yang paling efektif sebenarnya adalah Penggunaan vaksin ya Kita harapkan Kita memiliki Dengan pemberian vaksin itu Akan memberikan kekebalan tubuh kita Berhadap infeksi ini Terus Jangan juga menggunakan Barang-barang Yang akan beresiko untuk Meningkatkan penularan hepatitis B atau C Misalnya menggunakan sikat gigi Bersama-sama Menggunakan alat cukur Bersama-sama Nah itu kan bisa jadi perantara virusnya gitu ya Media pembawanya gitu Kalau sisir berentan juga gak nih dok? Kayaknya enggak ya Enggak ya kalau sisir Kadang kan kita enggak tahu Di kepala kan ada Darah yang keluar Kadang ada pekas ketombe kan enggak tahu ya Tapi lebih baik dihindari ya dokter ya Jadi yang paling banyak sebenarnya Itu tadi sikat gigi Pisau cukur Yang menyebabkan ini ada luka ya Apalagi rentan dengan luka ya Gunting kuku Gunting kuku juga ya Kadang gunting kuku bareng-bareng Jadi lebih baik jangan Menggunakan bareng itu secara bersama-sama Oh baik Walaupun juga memang satu rumah kadang ya Yang tadi tanpa disadari Apalagi hepatitis A ini lebih rentan Terkenanya dari ibu ke anak ya Kalau B Oh B ya Kalau B penyebaran secara vertikal Dari ibu ke anak Terutama waktu proses melahirkan Melahirkan Benar Kadang ada banyak ya Kasus-kasusnya dokter ya Pas kamu lahirkan Untuk bayi yang langsung terinfeksi Dengan penyakitnya Sekarang ini ibu-ibu hamil kan Sudah ada screening ya mbak Untuk hepatitis B Di puskesmas-puskesmas sudah ada Jadi biasanya Mereka yang trimester ketiga Itu sudah ada screeningnya Jadi sekarang ini Sudah jauh lebih baik sebenarnya Kalau untuk screeningnya Sudah bagus Sudah masif Sudah lebih bagus Jadi kalau misalnya ketemu Ya segera ke dokter Untuk berobat Begitu Baik Nah kalau hepatitis ini Kadang Kita dengar juga nih Kadang di masyarakat Kalau sudah hepatitis Benar-benar tidak boleh Melakukan donor darah ya dokter ya Itu boleh dijelaskan nih dokter Ya kalau misalnya Kita hepatitis Penderita hepatitis B atau C Kalau kita donor darah Berarti kita memindahkan Virusnya Karena Kan kalau donor darah kan Darah Si Misalnya Siap Hepatitis B atau C Dia mendonorkan darah Untuk Temannya misalnya ya Berarti dia memindahkan virusnya Ke temannya itu Makanya gak boleh donor mereka Nah di PM itu juga ada screening ya Jadi kalau misalnya Kita mau donor darah Dilakukan dulu penapisan Terhadap penyakit-penyakit infeksi Itu salah satunya Hepatitis B atau Hepatitis C Nah itu banyak juga tuh Kita dapatkan dari Screening yang dilakukan oleh Pihak PMI Oh banyak juga ya Tapi kalau yang misalnya Sudah dinyatakan nih dok Karena gak sengaja ya Apalagi mau donor darah Terscreening itu Biasanya banyak gak sih Masyarakat yang mungkin Ah udah karena gak ada Efeknya langsung Gejalanya langsung Dia malah tidak melakukan Pengobatan banyak dok Atau Enggak juga nih dok Kadang-kadang ada juga Stigma di masyarakat ya Jadi malu ketahuan Kalau misalnya Hepatitis B atau C gitu Ya sebenarnya itu malah Lebih bahaya lagi Kalau ketahuan Sebaiknya memang segera Memerkesakan diri gitu Supaya apa Supaya dapat diobati Kalau misalnya Orang sekitarnya juga Kalau Hepatitis B kan Sudah ada vaksinnya ya Kalau orang sekitarnya Memang belum terinfeksi Ya orang sekitarnya Bisa divaksinasi gitu Jadi dia menyelamatkan Orang sekitarnya juga Begitu Baik Kita ada pertanyaan ini Melalui pesan WhatsApp Dari Ibu Galu Ajang Ini pertanyaannya Kalau Ibu hamil Terkena Hepatitis Apakah bayi yang Di dalam kandungan juga Terkena Hepatitisnya Bu dokter Terima kasih Baik terima kasih Untuk Ibu Galu Silahkan pertanyaannya Dijawab dokter Jadi kalau Pada saat Ibu hamil Apakah bisa menyebarkan Infeksi Hepatitis B nya Ke bayi yang dikandungnya Ya bisa saja Kalau tingkat Virus dalam darah Ibunya memang Tinggi gitu Makanya ketika Ketika bayi baru lahir Biasanya dia akan Diberikan Vaksinasi Diberikan imunisasi Gitu Tapi kalau untuk Pengobatannya Memang Apalagi masih Di dalam kandungan Doknya itu Ada bisa dilakukan Pengobatan Atau nanti memang Ditunggu melahirkan dulu Atau bagaimana Ini pertanyaannya Baik sekali Jadi kalau Untuk Hepatitis B Biasanya Ketika kita dapatkan Ibu hamil Dengan Hepatitis B Kita akan melakukan Pemeriksaan terlebih dahulu Kalau usia Kehamilannya Sudah masuk Ke trimester ketiga Kemudian memang Jumlah virus Dalam darahnya tinggi Itu sebaiknya Memang kita berikan Pengobatan Jadi itu boleh diobati Kalau sudah masuk Ke trimester ketiga Nanti akan diobati Lanjut Sampai Tiga bulan Habis Melahirkan Kemudian sesudah itu Akan kita nilai lagi nih Bagaimana kondisi Virus Hepatitis B Bagaimana kondisi Hatinya Baik Berarti ada Umur kandungannya Yang dibolehkan Untuk dilakukan Pengobatannya Dokter Trimester ketiga Nanti biasanya ada pertanyaan tambahan Apa tuh dokter Menyusui boleh Oh ya gimana Kalau menyusui Kalau untuk menyusui Sebenarnya Sampai saat ini Belum ada Bukti yang tegas Yang menyebutkan Kalau Ibu dengan Hepatitis B Itu tidak boleh Menyusui Bayinya Atau ibu dengan Hepatitis B Itu kalau menyusui Akan menularkan Virus Hepatitis B Ke bayinya Jadi tetap Boleh sebenarnya Diberikan asih Hanya saja Mungkin yang harus Jadi perhatian Kalau ada luka Di putingnya Kan Kalau kita menyusui Mungkin agak Penal lecet-lecet Nah kalau sedang ada luka Memang sebaiknya Di stop dulu Jangan Jangan diberikan Tapi Selagi aman saja Tidak ada masalah Ya boleh-boleh saja Menyusui bayinya Asih Dibolehkan ya Tapi selagi Memang tidak Ada kendala Lukanya ya dokter Yang nantinya Ditakutkan untuk Bisa menyebarkan Ke bayinya Baik Nah kalau dokter Ini nih dok Kalau misalnya Apa ya Stigma masyarakat Itu kan kalau Hepatitis itu Udah heboh ya doknya Biasanya Ada langsung Ketakutan tersendiri Langsung Ada yang menjauh Ada yang ketakutan Yang tinggi Ini seperti apa nih dok Kalau misalnya Sebaiknya kita Sebagai masyarakat Yang punya teman Ataupun kerabat Yang juga Terdampak nih Dari hepatitis Memang Sebaiknya apa nih Jangan sampai juga Membuat pasien Yang terdampak Hepatitis ini Jadinya down Jadinya mengecil hati Gara-gara Di jauh ini Seperti apa nih dok Jadi kan Kalau untuk Virus hepatitis B Dan C Ini kan dia Menularnya Apabila kita kontak Dengan cairan tubuh Pasien Atau kontak Dengan darah pasien Jadi selagi kita Tidak ada kontak Dengan cairan tubuh Atau darah Ya aman-aman saja Misalnya Ini penurutan hepatitis B Kita ajak salaman Dia tidak akan Menular lewat Kita bersalaman Atau kita duduk Berdekatan dengan Pasien hepatitis B Kemudian menular Itu tidak Jadi selagi tidak ada Kontak dengan cairan tubuh Atau kontak Dengan darah pasien Ya sebenarnya Tidak jadi masalah Begitu Jangan terlalu ditakutkan juga ya Harus disupport ya Pastinya Kalau tidak disupport Nanti mereka tidak berobat Kasihan Benar Bisa jadi Sumber penularan juga Nantinya Oh baik Karena tidak mau diobati Karena ketakutan ya Takut di judge langsung ya Dok ya Jadi malah menjadi sumber Untuk menyebaran juga Oh itu lebih parah lagi Jadi harus Hati-hati juga Dan kita yang terkena Jangan sampai Takut-takut juga ya Dok ya Baik Ada satu pertanyaan lagi dokter Dari Whatsapp Dari Sorry dokter Saya Iwan Di Kayu Agung Penyandang HVC Setelah menjalani Terapi Sofobosvir Dan Natadak Selama 3 bulan Ternyata Hasil tes RNA Tidak deteksi Anti Tapi anti HVC masih positif Pertanyaan saya Apakah kemungkinan Anti HVC nya Jadi negatif Apakah dengan kondisi Sekarang Saya sudah bisa Donor Terima kasih dokter Baik pertanyaannya ya Dari Iwan Biasanya Mbak Arti Dia sudah dapat pengobatan Sudah selesai pengobatan Selama 3 bulan Kita Lakukan kembali Pemeriksaan Ternyata HVRNA nya Sudah negatif HVRNA itu Sebenarnya Melihat jumlah Virus dalam darah Jadi kalau sudah negatif Biasanya sudah Tidak ada lagi Virus hepatitis Cuma Kadang-kadang Pada beberapa pasien Memang masih kita dapatkan Anti HVC yang Positif Yang seperti itu Biasanya yang akan tertolak Pada saat kita Mau donor darah Jadi memang Ya Hindari dulu Ya dihindari aja Sebaiknya dihindari dulu ya Untuk donor darah Lebih fokus untuk Penyembuhannya dulu ya dokter Jangan lupa harus tetap Kontrol Walaupun sudah negatif Biasanya dia akan Kita sarankan untuk kontrol Tiap 6 bulan Paling tidak Baik Harus tetap kontrol ya Untuk Pak Iwan yang ada di Kayu Agung Terima kasih untuk pertanyaannya Jangan lupa kontrol Dan juga obat ya dokter ya Obat kalau masih dikasih Harus tetap diminum ya Kalau hepatitis C Biasanya kalau belum ada Komplikasi kemana-mana Kita berikan 3 bulan saja 3 bulan saja Ya baik Dan pemirsa kami akan kembali Tentunya setelah jeda berikut Untuk pemirsa yang ingin bergabung Melalui pesan whatsapp Di 0823-1198-1790 Atau melalui Telepon di 0711-311-1454 Tetaplah bersama kami Tentunya setelah Taman Nasional Wai Kambas Kawasan konservasi Dengan luas sekitar 125 ribu hektare Kayakkan satwa liar Dan menjadi habitat gajah Sumatra Elepas Maximus Sumatranus Keberadaan kawasan konservasi Wai Kambas Sangat penting Untuk melindungi satwa gajah Yang masuk kategori appendix ini Dan inilah lokasi tempat keseharianku Sebagai seorang mahut Interaksiku bersama hewan besar ini Membangun keterikatan emosi Layaknya orang tua dan anak Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas Dan memiliki ingatan yang kuat Hewan besar berbelalai panjang ini Sangat peka dan berkomunikasi Melalui sentuhan Penciuman Juga suara Konflik gajah dengan manusia Penyusutan hutan habitat alami gajah Dan perdagangan gading ilegal Menyebabkan gajah di ambang kepunahan Satu pesanku Hidup berdampingan dengan gajah Cegah kepunahan TVRI Sumatera Selatan TVRI Sumatera Selatan merupakan bagian dari Lembaga Penyiaran Publik TVRI Media Pemersatu Bangsa Kami siap untuk menjadi yang terdepan Dalam teknologi penyiaran digital Mewujudkan konvergensi media Dalam bentuk layanan multiplatform Dikelola secara modern Tempat guna dapat diakses secara global Serta jangkauan yang sangat luas TVRI Sumatera Selatan hadir Dengan tayangan berbutuh Mencerahkan serta sarat Dengan kearifan lokal Memotivasi masyarakat Melalui program informasi Pendidikan dan hiburan Yang menguatkan persatuan dan keberagaman Sebagai Satker PNBP Pendapatan negara bukan pajak TVRI Sumatera Selatan siap Bekerjasama dengan siapa saja Kami akan menjadi mitra terbaik Anda Dalam kerjasama program acara Liputan publikasi dan promosi TVRI Media Pemersatu Bangsa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Pemirsa Anda masih menyaksikan program Halo Dokter Dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui Lain telpon di 0711-311-454 Atau melalui pesan WhatsApp di 0823-1198-1790 Baik dokter Kita lanjutkan kembali Pembincangan kita ini mengenai penyakit hepatitis Sudah banyak sekali tentunya kita bahas ini salah satunya Untuk masyarakat yang tidak terdampak Ini jangan sampai Apa ya Dijauhi Karena kan kita butuh untuk passion Pastinya untuk butuh support ya Jadi tidak takut untuk berobat juga Dan juga mau tentunya Untuk diobati penyakit hepatitis ini Nah selain juga dari vaksin Adakah apa ya Tips ataupun juga pantangan dan pencegahan nih Untuk pasien yang memang sudah terdampak hepatitis dokter Ya sebenarnya kalau Penanganan yang khusus sekali itu ya Tidak ada Jadi ya kalau untuk aktivitas ya Aktivitas biasa boleh Asal jangan terlalu capek pasiennya Kemudian kalau untuk Makanan atau minuman ya Standar aja ya Makanan dan minuman yang Bergizi gitu Yang nilai nutrisinya baik gitu Yang untuk mensupport Daya tahan tubuh si penderita juga gitu Kalau misalnya Sedang dalam fase sakit Seperti contohnya misalnya Pasien hepatitis A tadi Kadang-kadang kan dia mual Muntah Tidak nafsu makan Jadi kita Bisa berikan makanan yang cair Kemudian Dibubur saring Dinaikkan bertahap Yang tidak terlalu Berlemak Sehingga dia mudah Untuk diserap Gitu Baik Tapi kalau untuk makanan Pastinya makanan yang bergizi ya dokter Yang sehat bergizi Dan apalagi Yang tadi rentan terkena Oleh makanan Carinya makanan yang memang bersih Apalagi Kalau bisa kelola makanannya sendiri ya dokter Itu juga Mungkin ada tips lainnya Tidak sih dok Untuk Apa ya Untuk yang terkena Penyakit ini Penyakit hepatitis ini Seperti apa nih Biar lebih cepat juga penyembuhannya dan juga penanganannya Oke Kalau tips khusus ya sebenarnya tidak ada Yang penting pasien itu rajin kontrol Karena pada saat dia kontrol ke rumah sakit Itu dokter akan melakukan merangkaian pemeriksaan Untuk menilai sejauh mana fungsi hati pasien ini Gitu Ya itu tadi apakah kondisinya stabil Apakah ada perburukan Karena nanti itu akan menentukan langkah selanjutnya gitu Jadi jangan sampai Dibiarkan saja gitu Oh saya hepatitis B ini Datang sekali gitu Nah sudah Habis itu tidak kontrol lagi Nah itu jangan Terus satu lagi Untuk hepatitis B Kan tidak semuanya makan obat ya mbak Jadi kalau Pasien itu memang positif hepatitis B nya Itu dokter akan melakukan rangkaian pemeriksaan Laboratorium USG Dan Fibroscan Kemudian kita akan lihat kondisinya Apakah dia membutuhkan pengobatan pada saat ini Misalnya ada kenaikan dari fungsi hati Kemudian ada kenaikan dari hasil fibroscan hatinya gitu Oh berarti pasien kita berikan obat Tetapi kalau kondisinya masih baik Biasanya kita tidak berikan obat Kita cukup observasi saja pasien Karena untuk kondisi-kondisi yang seperti ini Yang stabil Pemberian obat hepatitis B itu juga tidak efektif Jadi kalau memang kita lihat Oh ini sudah ada kenaikan nih fungsi hatinya Mulai menurun gitu ya fungsi hatinya Nah pada saat itu kita berikan pengobatan pada pasien Ini bingung Saya sudah ke rumah sakit Hepatitis B saya positif Tapi kok saya tidak dikasih obat ya Cuma dikasih vitamin hati saja Apa ini obatnya gitu Kalau cuma vitamin hati saya bisa beli di apotek Saya tidak perlu datang ke rumah sakit Padahal sebenarnya dokter itu sedang mengobati Hanya saja dia memantau gitu Oh ini aman Diulang 6 bulan lagi Oh aman gitu Nanti tetap harus rajin kunjungan Itu saja sebenarnya Baik harus dikontrol ya dokter Jadi jangan sampai lupa kontrol dan juga merasa kita Karena tidak ada geluhan Tidak ada di jalan Aman Aman berasa ya Tapi jangan lupa Harus dikontrol ya tetap yang pasti dokter ya Nah tapi dok sebagai penderita nih Pastinya juga harus ada cara yang baik ini Untuk mengelola kehidupan sehari-hari ini Agar juga tidak mudah menularkan ke orang lain juga Dan kita juga kalau bisa Sebagai pasien ini memang dijaga juga nih Jadi jangan sampai memutuslah ya memutus untuk virus hepatitis ini Seperti apa nih dok baiknya Misalnya suami istri ya Suami atau istrinya positif misalnya hepatitis Pasangannya ini dia wajib memeriksakan diri Apakah sudah terinfeksi atau tidak Kalau ternyata belum terinfeksi Maka pasangannya ini divaksin Vaksin itu untuk mencegah Anak-anak yang tinggal satu rumah Juga boleh kita lakukan vaksinasi gitu Terus ya penderita Hepatitis B2C ini kan nanti akan Kalau dia dapat obat Akan berobat dapat obat gitu ya Itu tadi nanti Penggunaan sikat gigi Kunting kuku Pisau cukur itu jangan gunakan Secara bersama-sama begitu Jadi gak apa-apa tinggal satu rumah Tapi ya kalau misalnya memang Salah satu di rumah itu ada yang diketahui status hepatitisnya Sementara yang lain belum terinfeksi Tapi ya yang lainnya itu yang divaksinasi untuk mencegah begitu Oh jadi tips juga ya berarti ya Jadi kalau satu rumah memang sudah satu yang kena Jadi yang lainnya dihimbau dan juga disarankan untuk melakukan vaksin ya Iya betul Karena daripada sudah tertana tertular Mending kita vaksin dulu ya dok ya Lebih aman Betul Tapi kalau dok selain mungkin tadi sikat gigi Alah cukur Tapi kalau kadang sebagai orang tua dan anak nih Minum satu cangkir atau seeng-seeng dok itu Rentan juga gak dok tertular atau enggak nih? Kalau itu sebenarnya sih enggak ya Tapi ya itu tadi memang Kalau kita tinggal satu rumah itu resiko penularannya tetap akan tinggi Karena anak sama ibu tadi kadang merasa yaudah nih Embarakan aja gitu kan kadang menjadi apa ya Kebiasaan ya untuk di beberapa keluarga juga Jadi tapi lebih baik dihindari ya dokter ya Bukan hanya untuk sikat gigi saja Ataupun juga ala cukurnya Tapi vaksin yang paling penting ya Paling bisa dilakukan nih Untuk pemirsa yang memang mungkin ada kerabatnya Terdekat apalagi satu rumah nih Tapi kalau untuk Apa ya Kalau untuk mencegah nih pastinya Banyak yang bisa dilakukan ya dokter ya Mencegah dari tata cara makanan juga Yang penting ini Pola hidup bersih dan sehat ini harus nomor satu Mungkin ada ini gak sih dok Apa ya Mungkin penyemangat nih untuk pasien yang Sekarang masih sudah terdampak pastinya Tapi apa ya Masih takut untuk diobati Karena takut tadi dijauhi boleh nih dok Dihimbau juga lebih semangat nih dok Seperti apa nih Jadi untuk pemirsa di rumah Yang misalnya secara tidak sengaja Mengetahui status hepatitisnya Misalnya hepatitis B atau hepatitis C positif Ya gak usah takut untuk Memeriksakan diuruhi ke dokter Jadi kemudian dokter akan melakukan penilaian Terhadap kondisi penyakit Pengurus yang ada di rumah gitu ya Apakah Melalui pemeriksaan laboratorium Pengusaha penunjang yang lain gitu Jadi semakin cepat kita datang Ke dokter Maka akan semakin tepat langkah selanjutnya gitu Baik Jadi jangan takut ya dok Jadi jangan takut untuk berobat ya Baik ada pesan-pesan juga nih dokter Untuk masyarakat yang belum terdampak nih Jadi bisa memberikan semangat nih Jangan dijauhi untuk pasien yang terkena hepatitis nih dokter Ya itu tadi Kalau untuk hepatitis A Karena penyebarannya tadi adalah orofekal Jadi ya tentu saja yang paling baik itu Meningkatkan pola hidup bersih dan sehat Meningkatkan hijin lah Kalau untuk hepatitis B dan C ya Sebenarnya yang paling baik adalah kita Mengetahui status hepatitis kita gitu Jadi kalau misalnya kita periksa darah Hasilnya negatif ya Kalau untuk hepatitis B Ya kita vaksin begitu Kemudian kita juga menghindari Sebisa mungkin terpapar dengan Darah Atau produk darah dari pasien-pasien yang positif Hepatitis B atau C Misalnya kalau kita di rumah sakit Kalau petugas laboratorium ya Dia akan mengambil darah pasien Dia menggunakan handscun terlebih dahulu Gitu ya Diperhatikan ya dokter Untuk ininya Mungkin ada yang terakhir nih dokter Ada pesan nih untuk Pemirsa yang memang sudah terdampak Untuk penyakit hepatitis Terakhir silahkan dokter Iya Jadi Kalau misalnya memang sudah diketahui Status hepatitisnya Hepatitis B atau C Jangan takut untuk berobat Datang saja ke dokter Atau ke rumah sakit Nanti akan dilakukan pemeriksaan lanjutan Untuk mengetahui kondisi penyakit Bapak atau Ibu Begitu Tentunya jangan takut ya dokter ya Harus segera diobati Sebelum nanti Makin menyebar lagi ya dokter ya Sebelum komplikasi kemana-mana Betul Jangan takut untuk Jangan takut hanya di badannya Atau juga menyebarkan orang lain Jadi kita harus pikirkan untuk diri kita sendiri juga ya dokter ya Terima kasih untuk dokter Rizky Aliana SPPD Dokter spesialis penyakit dalam Sudah berbincang bersama kami Mengenai penyakit hepatitis kali ini Terima kasih dokter untuk waktunya Dan juga informasinya Saudara demikian Halo dokter kali ini Akhir kata saya Rizky Amrina Pamit undur diri Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa